Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan penyaringan hingga penegakan malam bebas kerumunan di sejumlah titik di DKI Jakarta. Langkah ini mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan pelaksanaan takbir keliling pada malam perayaan Idul Fitri 14.42 Hijriah. Untuk pengamanan malam takbiran tahun 2021 ini pihak kepolisian fokus pada beberapa titik yang berpotensi menimbulkan keramaian diantaranya jalan-jalan utama maupun sentra ekonomi. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya akan melakukan filtrasi atau penyaringan di ruas jalan Sudirman Tamri. Penyaringan kendaraan mulai berlaku mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selain itu pihaknya juga melakukan crowd free night atau penutupan total di jalan Sudirman Tamri. Pukul 22, situasinya masih ramai, masih ada orang yang berkerunguh dan sebagainya. Tidak untuk kemungkinan, kemudian CB yang kedua kami gunakan yaitu kita akan melaksanakan crowd free night persis seperti pada saat perayaan malam tahun baru. Di mana jalur Sudirman Tamri mulai dari Bundaran Senayan sampai dengan Harmoni akan kita tutup total baik dari kendaraan maupun pergerakan orang.